Tim penyelamatan Damkar Sarolangun Rabu Malam melakukan evakuasi sarang tawon berjenis Vespa di rumah Muhammad Saman, warga RT 01 Desa Ladang Panjang, Kabupaten Sarolangun. Sarang tawon berjenis Vespa yang selalu menghantui Muhammad Saman, warga RT 01 Desa Ladang Panjang, Kabupaten Sarolangun, membuatnya merasa gelisah dan khawatir. Keberadaan sarang tawon tersebut berada di atap rumahnya, bahkan sudah menyengat salah satu keluarganya. Agar tidak membahayakan, Muhammad Saman pun akhirnya melaporkan keberadaan sarang tawon pada tim penyelamatan Dinas Damkar Sarolangun. Kemudian pada Rabu Malam sekira pukul 20.00 waktu Indonesia Barat, tim penyelamatan Dinas Damkar yang dipimpin Danton Damkar Serda A. Ansatria Budi, melakukan evakuasi sarang tawon berjenis Vespa. Dengan berbekal keterampilan dan kemahiran tim penyelamatan Damkar, sarang tawon berjenis Vespa tersebut akhirnya berhasil dievakuasi setelah satu jam kemudian. A. Ansatria Budi menjelaskan keberadaan sarang tawon ini, memang sebelumnya meresahkan warga dan sudah menyengat keluarga Saman, dan menjadi kekhawatiran warga bila tawon berterbangan dan kembali menyengat. Ini adalah mesanakan evakuasi sarang tawon yang disanakan di RT1 Desa Lada Panjang. Pada pukul 03.00 WIB pada tanggal hari ini, telah mendapatkan laporan dari Bapak Saman bahwa ada sarang tawon di setak rumahnya. Kemudian kami diberitahkan kepada Bapak Kadis bahwa mesanakan evakuasi. Kami berangkat dari kantor pada pukul 20.00 WIB, dan sampai di lokasi adalah pukul 20.15 WIB. Diketahui jenis tawon Vespa cukup membahayakan bila tersengat, bahkan dapat mengakibatkan demam hingga sakit serius, bahkan dapat mengakibatkan meninggal dunia. Selamat datang di Cik TV Melaporkan.